Desain produk batik sama seperti pada produk fashion pada umumnya. Dalam konteks ini, akan dijelaskan tahapan merancang produk batik yang sedang hangat di masyarakat, yaitu masker. Perajin di kampung batik Laweyan memproduksi masker batik untuk pasar domestik dan luar negeri. Tahap pertama, desainer merancang motif batik untuk masker di kertas dengan menggunakan pensil. Terima kasih telah menonton. Kemudian dijadikan contoh dan diterapkan pada kain putih. Duplikasi gambar motif dilakukan dengan menaruh kain di atas kertas yang sudah digambali motif. Setelah motif digambar pada kain, kemudian gambar tersebut diberi perintang warna berupa cairan malam dengan menggunakan cantik. Maka, proses membatik dimulai seperti pada umumnya. Hingga akhirnya menjadi kain batik yang sudah diwarnai. Kain masker batik yang sudah jadi, kemudian dikerjakan proses menjahit. Proses ini diawali dengan menggunting menurut garis pada kain yang sudah dalam bentuk pola masker. Terima kasih telah menonton. Hasil guntingan tersebut kemudian dijahit bagian pinggirnya dan dipasangkan tali. Selain itu, ditambahkan pula dua kain pelapis agar lebih aman bagi kesehatan. Jadilah sebuah masker batik yang siap dipakai untuk menghadang virus corona. Jadilah sebuah masker batik yang sudah diwarna. Jadilah sebuah masker batik yang sudah diwarna.